Sementara itu pemirsa dari MITEN, saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto dan juga PT Merdeka Koper Gold TBK atau MDKA akan masuk ke jajaran saham-saham ISC Low Carbon dalam indeks Futsi dan perubahan pemirsa akan berlaku efektif pada Senin 13 September 2023 ini. Futsi Russell mengumumkan perubahan konstituan Futsi ISC Low Carbon Select Indexes di 6 September 2023. Terpantau dua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia masuk dalam perhitungan Futsi Emerging ISC Low Carbon Select Index. Keduanya adalah saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto dan saham PT Merdeka Koper Gold TBK atau MDKA. Goto dan MDKA juga masuk perhitungan Futsi Asia X Jepan ISC Low Carbon Select Index. Sementara itu ada 11 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia keluar dari perhitungan Futsi Emerging ISC Low Carbon Select Index yaitu ASI, BSDE, JPIN, MTEL, EMTK, INKP, INTP, TOWR, SCMA, TBIG, dan INKO. Lalu tercatat di Bursa Efek Indonesia keluar dari perhitungan Futsi Asia X Jepan ISC Low Carbon Select Index. Terdiri dari ASI, BSDE, Jepan, MTEL, EMTK, INKP, JSMR, KLBF, PGAS, TOWR, SCMA, dan TBIG. Dalam pengumuman, Futsi Russell menyatakan bahwa perubahan akan diterapkan setelah penutupan perdagangan Jumat 15 September 2023 dan akan berlaku efektif di Senin 18 September 2023. Taman informasi Futsi ISC Low Carbon Select Index Series dirancang untuk mencerminkan kinerja indeks Futsi Russell dengan mempertimbangkan pengurangan emisi karbon di tingkat indeks dan cadangan bahan bakar fosil serta peningkatan skor ISC di tingkat indeks. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!